Sebagai bentuk wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, salah satu tokoh masyarakat Darmawan Wijaya gelar bakti sosial Jumat Berkah. Kegiatan tersebut rutin digelar setiap hari Jumat pagi. Sebanyak 150 paket sembako ia bagikan. Ini bentuk kepeduliannya terhadap fakir miskin yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dadainya juga ingin kehidupannya bersama lingkungan sekitarnya dihampiri berkah oleh Allah SWT. Beginilah aksi bentuk kepedulian yang dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat asal Dusun Subragung Desa Rejuagung Kecamatan Serono Banyuwangi yang rutin agedakan Jumat Berkah dengan cara membagikan bingkisan paket sembako. Dalam kesempatan tersebut kurang lebih sebanyak 150 paket bingkisan sembako yang dibagikan ke masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk wujud syukur atas rejeki yang diberikan Allah SWT. Dan sekaligus bentuk kepedulian terhadap warga masyarakat akan adanya dampak pandemi COVID-19. Mengingat situasi pandemi masih melanda negara ini, guna meminimalisir tingkat kerumunan dan penularan penyakit. Pihak penyelenggara dalam pendistribusian mewajibkan bagi masyarakat yang ingin mengambil sebako diwajibkan mematuhi prokas. Selain rutin digelar setiap hari Jumat, nantinya kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu salah satu penerima pinggisan Irawan mengatakan, selain dapat meringankan beban kehidupannya sehari-hari, tentunya di situasi seperti saat ini, pinggisan yang ia dapatkan sangatlah membantu. Tim Liputan Nasional TV melaporkan.